pengen tau teknik wawancara yang efektif dan tepat yuk simak yuk oke teman teman kita kali ini membahas mengenai teknik pengkajian yang khusus di wawancara karena teknik pengkajian ada banyak maka aku fokusin ya ke wawancara dulu oke nah sebelumnya teman teman harus tau nih wawancara itu seperti apa sih ini aku pulas yang berdasarkan keperawatan ya wawancara itu cara mengumpulkan informasi dari pasien maupun keluarga jadi bisa ditekankan ya teman teman tidak hanya dari pasien aja tapi dari keluarga juga sangat dibutuhkan oke di wawancara ini tugas perawat apa sih pada saat wawancara tugas perawat yaitu bisa memandu percakapan dengan beritanya secara langsung kemudian terarah ke dalam dialog yang membahas khususnya tentang masalah kesehatan selain itu juga bisa mendiskusikan gejala ataupun perasaan pada pasien khususnya dan dengan mementingkan kebutuhan mereka atau kita fokuskan ke kebutuhan mereka seperti apa itu aku ambil dari Marisa dan kawan-kawan pada tahun 2021 ini di bukunya ya jadi komponen dari wawancara pengkajian dengan teknik wawancara dalam suatu instrumen pengkajian keperawatan ini aku ambil dari salah satu instrumen yang aku pakai aku dapatkan dari waktu S1 dulu menurut aku ya menurut aku instrumen itu sangat amat lengkap dan kita bisa lebih efektif untuk menentukan diagnosanya menentukan intervensinya menentukan otakannya sampai dengan kita melakukan implementasi dengan efektif oke apa aja komponennya banyak teman-teman makanya aku pisah ya untuk teknik wawancara nah komponen dalam teknik wawancara itu kita dapat data identitas klien pastinya ya terus kemudian status kesehatan saat ini disini kita di asak untuk mendeskripsikan atau bercerita lebih banyak bercerita seperti itu ya teman-teman terus kemudian ada riwayat kesehatan terdahulu kemudian didukung dengan riwayat kesehatan keluarga ya terus kemudian ada dinogram ada riwayat lingkungan terus kemudian ada pola aktivitas latihan pola nutrisi pola eliminasi pola tidur ataupun istirahat terus kemudian ada pola kebersihan diri pola toleransi coping stress pola komunikasi pola seksualitas dan pola nilai dan kepercayaan banyak banget ya teman-teman tidak apa-apa kita secara perlahan kita bahas satu persatu dari pola yang ada pada teknik wawancara tapi sebelumnya teman-teman sudah paham kan ya pengkajian keperawatan kalau belum paham bisa lihat di videoku sebelumnya nanti linknya akan aku taruh di deskripsi atau teman-teman bisa klik link yang aku sertakan ini baik teman-teman kita akan bahas yang pertama yaitu identitas klien identitas klien ini sangat dibutuhkan untuk apa sih? untuk meminimalkan kesalahan dan mengefektifkan tindakan jadi kita tidak sampai salah pasien tidak sampai salah memberikan intervensi pada pasien A diberikan ke B atau sebaliknya berlalu seperti itu jadi kita lebih efektif untuk pemberian asuhan keperawatan oke identitas klien itu ada beberapa komponen kecil teman-teman yang harus dipahami jadi kita bisa mengambil data identitas yang pertama yaitu identitas yang murni dari pasiennya mulai dari nama, tanggal lahir, umur, pekerjaan terus pendidikan seperti itu itu sangat dibutuhkan untuk data pendukung dari identitas klien selain itu ada identitas untuk keperluan perawatan semisal nomor RM pemerka medis terus kemudian ada tanggal masuk klien tanggalnya berapa pada saat pertama kali masuk di rumah sakit untuk melakukan perawatan sampai dengan tanggal pengkajian yang pertama kali dilakukan pada klien tersebut selain itu ada identitas keluarga tambahan yaitu ada identitas keluarga yang bertanggung jawab selama pasien tersebut dirawat mulai dari namanya siapa dia hubungannya dengan klien itu sebagai apa alamatnya dimana nomor kontaknya berapa gitu ya nah bisa dikatakan hasil data ini dijadikan sebagai kepala dari status klien atau dari RMnya pasien tersebut gitu ya teman-teman untuk yang kedua ada status kesehatan saat ini apa sih status kesehatan saat ini dalam merawat pasien yang dibutuhkan tidak hanya masa lalu atau khususnya di kesehatannya ya tapi saat ini juga harus tergali dengan baik dan tepat jadi untuk status kesehatan saat ini itu ada komponen-komponen lainnya ya teman-teman yang meliputi penjelasan mengenai keluarga utama yang dikeluarkan pasien saat melakukan pengkajian terus kemudian ada diagnosa medisnya apa dari tenaga medis terus kemudian ada riwayat kesehatan pada saat masuk rumah sakit dan pada saat pengkajian jadi kita sebagai perawat bisa menjelaskan dimana sih kronologi pasien itu bisa masuk ke rumah sakit atau dibawa ke rumah sakit terus kemudian pada saat pengkajiannya pasien itu mengeluhkan apa dari keluhan-keluhan yang ada itu di status kesehatan saat ini kita harus memprioritaskan keluhan utama yang dirasakan pasien itu apa seperti itu itu tujuan kita menggali status kesehatan saat ini jelas ya teman-teman oke baik kita lanjutkan ke selanjutnya yaitu riwayat kesehatan terdahulu ini komponen ketiga dari teknik pengkajian secara wawancara oke riwayat kesehatan terdahulu itu meliputi ada empat teman-teman yang mana yang pertama yaitu mengenai penyakit yang pernah dialami misal ada kecelakaan kah pernah terjadi kecelakaan pernah melakukan operasi terus kalau operasinya itu pernah dilakukan operasi apa terus kapan itu harus jelas terus kemudian adakah penyakit yang pernah diderita nah penyakit yang pernah diderita pun kita harus spesifik ya teman-teman penyakitnya apa apakah itu masuk penyakit akut apakah itu masuk penyakit kronis terus kemudian ada alergi obat nah alergi obat itu juga harus dijelaskan secara detail harus kita gali secara spesifik tipe obatnya itu apa reaksinya yang dialami saat alergi itu apa nah reaksi alerginya itu lamanya berapa lama seperti itu terus kemudian kebiasaan dari pasien tersebut ini juga mempengaruhi dari penyebabnya ya nanti ya untuk masalah keperalamanannya kebiasaannya mulai dari merokok kah, ngopi, alkohol kalau ada salah satu disini juga kita harus spesifikkan lagi kalau merokok berapa batang yang habis dalam satu hari kalau kopi mengkonsumsi kopi setiap harinya itu berapa kalau alkohol sesering apa pasien tersebut mengkonsumsi alkohol terus kemudian kita gali juga ini kebiasaan di rumah apakah dibawa ke sampai ke di rumah sakit seperti itu nah untuk riwayat kesehatan terdahulu yang terakhir komponennya adalah obat-obatan yang digunakan obat-obatan yang digunakan itu kita juga harus mendapatkan data jenis obatnya apa pasien tersebut mengkonsumsi obat itu lamanya berapa lama pasien tersebut mengkonsumsi obat terus sampai dengan dosis yang dikonsumsi itu berapa jadi seperti itu teman-teman untuk komponen dari riwayat kesehatan terdahulu data ini dapat dijadikan data pertimbangan dalam pemberian intervensi karena kita untuk menentukan intervensi merancang intervensi itu kita juga harus melihat dari data yang terdahulu apakah ada riwayat kesehatan yang bisa meminimalkan untuk terjadinya efek samping dari intervensi yang harusnya diberikan saat ini oke teman-teman kita lanjut ke riwayat keluarga nah riwayat keluarga disini khususnya di bagian kesehatan ya teman-teman data ini dapat dijadikan data untuk meminimalkan risiko terjadinya masalah kesehatan yang baru misal riwayat keluarga itu ada beberapa komponen kita harus bisa mendeskripsikan kita menggali data riwayat kesehatan keluarga apakah dari anggota keluarga terdekat ya dua tahap atau dua tingkatan dari anggota keluarga apakah pernah mengalami masalah kesehatan yang sama ataukah ada masalah kesehatan kronis yang bisa berisiko untuk diturunkan ke klien seperti itu selain itu kita juga dengan menggalih informasi untuk riwayat kesehatan keluarga kita juga bisa menggambarkan atau menuangkan di gambaran genogram jadi di genogram itu dengan beberapa simbol itu nanti yang membantu kita lebih mudah untuk memahami adanya genogram kesehatan ataukah ada ada masalah di hubungan pola hubungan dengan keluarganya seperti itu oke riwayat lingkungan lingkungan memang sangat mempengaruhi sehat maupun sakit ya teman-teman untuk setiap individu jadi yang kita gali pada dasarnya di lingkungan ini itu di lingkungan rumah ataupun di tempat yang biasanya ia melakukan aktivitas lebih banyak misal tempat kerja atau tempat apa namanya bergaul yang sering maksudnya menghabiskan waktu banyak di sana itu kita harus gali nah apa yang digali dalam komponen riwayat lingkungan itu yang pertama adalah kebersihannya kebersihannya itu seperti apa apakah memang bersih ataukah cukup bersih ataukah malah kurang bersih atau kumuh gitu ya terus kemudian ada bahaya kecelakaan apakah bisa menyebabkan resiko tinggi untuk terjadinya kecelakaan atau cedera seperti itu ini di rumah maupun di pekerjaan contohnya ya aku beri contoh untuk bahaya kecelakaan di rumah mungkin pasiennya adalah dengan usia yang rentan atau usia langsia terus kemudian di rumah itu di bagian WC atau kamar mandi gitu ya itu tidak ada pegangan kan di kamar mandi itu cukup licin ya atau bisa cenderung bisa dikatakan licin nah itu kita harus mengkaji itu apakah ada pegangan yang memang bisa membantu klien tersebut untuk lebih aman seperti itu terus kemudian semisal kita kaji dengan cara wawancara kita tanya untuk kamar mandinya itu dibersihkan berapa hari nah semakin sering dibersihkan maka aku yakin untuk yang apa licinnya itu bisa diminimalkan tapi kalau tidak sesering itu atau tidak sering dibersihkan maka lebih condong untuk kondisinya akan licin seperti itu nah kemudian polusi polusi ini juga di rumah dan di pekerjaan apakah memang polusinya itu tinggi kalau semisal rumahnya itu berada di daerah yang berpolusi tinggi mungkin di dekat jalan raya atau di dekat pabrik seperti itu itu kan kita bisa memastikan bahwa itu hanya risiko untuk polusinya tinggi terus kemudian ventilasi kita harus tahu ventilasinya cukup terus kemudian dibuka ya meskipun di rumah ada semisal ada kok bu ada kok nurse di rumah itu ada jendela setiap kamarnya tapi kita juga harus menggali lebih jauh apakah jendela itu setiap hari dibuka seperti itu itu salah satu cara kita untuk mendapatkan data untuk ventilasi terus kemudian pencahayaan nah pencahayaan ini itu kita kaji untuk risiko kan pencahayaan ini bisa berisiko di gangguan perparo ya jadi pencahayaan disini itu kita harus pinter mengkaji apakah di genteng rumah atau atap gitu ya di atap rumahnya itu memang ada genteng kaca nah seperti itu berarti kalau ada memang diadakan itu kan bisa dikatakan pencahayaan cukup tapi kalau tidak ada kan kita bisa simpulkan ya kalau kurang pencahayaan oke oke maaf ya teman-teman video kali ini kita akhiri sampai disini dulu nanti kita lanjutkan di part kedua maka yang belum subscribe silahkan subscribe biar gak ketinggalan videoku selanjutnya aku akan bahas kelanjutan dari teknik wawancara yang belum kita bahas hari ini oke aku akan contohkan juga disana secara langsung gimana mengaplikasikan teknik wawancara oke teman-teman yang mau diskusi ataupun punya request materi apa yang akan aku bahas silahkan tulis di kolom komentar yang suka jangan lupa klik like oke teman-teman aku ingetin lagi yang belum subscribe silahkan subscribe oke dadah teman-teman salam eikm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati